Halo semua, apa kabar? Semoga sehat-sehat selalu ya guys Disini kita akan membahas alur cerita Manhua Manhua Mangga Bagi yang belum subscribe, bisa dibantu subscribe-nya Dan jangan lupa like video ini jika kalian merasa terhibur Aku juga ingin mengucapkan terima kasih Untuk yang sudah join atau gabung ke membership channel ini Walaupun hanya 5 ribu sebulan Tetapi sangat membantu perkembangan channel ini Yang sering terkena dolar kuning Dan jika ada yang mau mengapresiasi lebih ke channel ini Kalian bisa sawer, link sawer ya ada di deskripsi Terima kasih banyak Kali ini kita akan melanjutkan komik yang berjudul Berinkarnasi di hari yang sama selama 100 ribu tahun Oh iya, aku juga sudah membuatkan playlist untuk komik ini Jadi jika kamu belum menonton part sebelumnya Atau kamu mencari lanjutan dari part ini Kamu bisa cek playlist di deskripsi Terima kasih Di part sebelumnya kita diperlihatkan Di sana Lin Yui telah mengambil api dingin 9 kegelapan Yang diberikan oleh Ziauzian Dan ternyata Ayahnya Ziauzian belum meninggoy Yang bernama Si Zuan Tian Yaitu ketua sekte Zuanmen pada saat ini Lalu kita masuk ke part selanjutnya Di part selanjutnya kita lihat Muzan dan juga Kian Dalong berkata Ketua, aku Kian Dalong memberi hormat kepada ketua sekte Zuanmen Mereka semua memberi salam Dan Muzan berkata Ketua, belakang ini anda kemana saja Kami kehilangan informasimu Semuanya pun sangat mengkhawatirkanmu Ya, aku dikurun di dalam istana utama oleh si Jun Lin Kata ketua sekte Dengan segel aliran darah Tadi, kekuatan aliran darahnya mendadak terpotong Maka itu aku berhasil keluar Setelah mencari tahu Aku baru mengetahui terjadi begitu banyak hal Lalu si Ziauzian pun memeluk ayahnya Yaitu Zuan Tian di sana Ayah, kamu baik-baik saja Aku sangat mengkhawatirkanmu Sudahlah, sudah Ayah baik-baik saja kok Lalu kita diperlihatkan ayahnya itu berkata pada Lin Yui Master Lin, bolehkah aku melihat senjata suci yang kamu tadi buat Ya, baiklah Lin Yui melemparkan senjata suci yang dibuatnya di kompetisi Liga Bumi Lihat saja sendiri Kagetlah, Zuan Tian, ayah dari Ziauzian Ini adalah emas sitamuji Bahan terbaik untuk memurnikan raga bertarung Takus sangka beneran ada orang yang bisa membuatnya dalam waktu 2 jam saja ya Lin Yui malah pergi dong Hal yang sepele itu Aku masih ada beberapa hal yang ingin ditanyakan secara pribadi kepada si Jun Lin Berharap kalian menungguku di sini ya Lalu kita diperlihatkan Lin Yui di sana Mendatangi si Jun Lin yang terperangkap Dasar brengsek Apa yang ingin kamu lakukan? Kata si Jun Lin yang terperangkap Hiat, Lin Yui membuka segelnya Supaya Lin Yui bisa masuk ke sana Lalu terlihat ayahnya Ziauzian berkata Ziauzian, apakah kamu juga memberitahu Master Lin Tentang teknik penghancuran segelnya juga Ziauzian pun di sana ragu Iya Tapi ia berpikir Dasar Lin Yui Brengsek Kenapa dia mahir dalam segala hal sih? Ternyata teknik itu tidak diberitahu oleh Ziauzian kepada Lin Yui Lin Yui sudah tahu dari dulu teknik itu dong Lalu ayahnya Ziauzian pun berpikir dalam hati Semua ini adalah teknik rahasia sekte Zuan Men Sepertinya Ziauzian sudah memilih pria ini ya Yah, tapi tidak apa-apalah Lin Yui ini termasuk pria unggulan kok Lalu kita diperlihatkan Lin Yui yang masuk ke dalam segel di sana Bertemu si Jun Lin Si Jun Lin langsung berteriak Dasar brengsek Semuanya gara-gara kamu Eh, salah Ketika kamu jatuh cinta pada si Ziauzian Kamulah yang sudah ditakdirkan kalah Kenapa kamu harus menipu diri sendiri? Kata Lin Yui Tidak, aku tidak Yah, pada saat kamu mengetahui dirimu bukan anak kandung si Ziauzian Perasaanmu itu terhadap si Ziauzian langsung berubah bukan? Kamu ingin menjadi pria yang selalu menemaninya betul? Terserah, kamu mau bilang apa? Kata si Jun Lin Tidak ada orang yang bisa menebak isi hatiku Yah, aku tidak tertarik menebak isi hatimu Aku hanya mengatakan kenyataannya saja Sebenarnya si Zewan Tian sudah berencana menyerahkan sekte Zewanmen kepadamu loh Sayangnya dia tidak setuju dengan perasaanmu terhadap si Ziauzian Betul? Si Jun Lin yang mendengar hal itu pun kaget dan bertanya lagi Kamu, kamu beneran bukan kaisar langit kah? Lalu Lin Yui berkata Sepertinya dia juga mengetahui hal ini ya Beritahulah padaku Dia menggunakan teknik penyerapan energi menyerap teknik apa darimu Aku akan memberitahu padamu apa salahmu si Jun Lin Lalu si Jun Lin pun berkata Dia sudah mendapatkan 3 juta mayat Beritahu padaku, aku salah dimana sekarang? Lalu Lin Yui pun berpikir Sepertinya kaisar langit Zewan ingin menerobos level yang lebih tinggi ya Aku harus lebih bersemangat nih untuk mengejarnya Lin Yui langsung berkata dan meninggalkannya Kamu lupa ya bahwa urusan perasaan adalah masalah dua orang Ziauzian menganggapmu sebagai kakak Kamu malah mencari segala cara untuk mendapatkannya Kamu sama sekali tidak tahu apa yang diinginkan Ziauzian Dia hanya ingin seorang kakak yang normal saja Lalu menangislah si Jun Lin di sana Kakak, kakak ya Aku tidak pernah memikirkan perasaan Ziauzian sebelumnya Lalu kita diperlihatkan Lin Yui yang balik lagi ke Zewan Tian Zewan Tian berkata Sekarang anak duraka mengatakan apa saja, Tuan Lin Ya, ketua sekte ingin tahu jawabannya Boleh langsung tanyakan saja padanya Lin Yui juga berpikir di sana Sepertinya dalam hati si Zewan Tian masih ada si Jun Lin Dan sebenarnya dalam hati si Jun Lin juga ada si Zewan Tian Kalau tidak, dia juga tidak mungkin mengampuni Zewan Tian Masalah ini serahkan saja kepada mereka sendiri yang menanganinya Pikir Lin Yui Lalu Zewan Tian pun berkata Hmm, si Jun Lin ini Baiklah, aku akan langsung tanyakan padanya saja Tetapi tetua di sana pun berteriak Jangan ketua, sangat berbahaya Ketua mohon pikirkan baik-baik Tetapi ketua sekte Zewan Tian malah mendatangi si Jun Lin lagi Aku sudah membulatkan tekadku Kalian jangan membujukku lagi Kata ketua sekte kepada tetua-tetua yang lainnya Lalu kita diperlihatkan Zewan Tian membisik kepada Lin Yui Lin Yui, kamu cari cara membawa api dingin sembilan kegelapan Pergi saja dari sini Nanti tetua senjata pasti akan melapor hal ini kepada ayah Sampai waktu itu kamu tidak mungkin bisa pergi lagi dari sini Ya, aku hanya pinjam saja kau Jawab Lin Yui Tidak bilang akan membawanya pergi Kagetlah Zewan Kenapa tidak bilang dari awal? Ya, kamu juga tidak tanya baik-baik kepada aku sih Lin Yui pun berbisik kepada Zewan Tian Api dingin sembilan kegelapan adalah benda dari sekte Zewan Man Tadi kamu malah menyuruhku membawanya pergi Ya, karena aku adalah orang yang tahu berterima kasih Kata Zewan Tian Lalu ledakan pun terjadi Para tetua di sana pun terkejut Gawat, ketua dalam bahaya Apa yang dilakukan si Jun Lin? Berengsek, tahu seperti ini Tidak seharusnya membiarkan ketua masuk ke sana bertemu si Jun Lin Zewan Tian pun juga kaget Ayah, ayah Tapi Lin Yui berkata Jangan panik Aku akan membuka penjara delapan arah ini Dan nantinya kita pasti akan tahu jawabannya Para tetua tambah panik lagi Master Lin, jangan Iya, kalau melepaskan si Julin Kita semua pasti akan meninggoy Tidak apa-apa lah Aku bisa menangani masalah ini Kata Lin Yui yang membuka segel itu Dan terlihat segel itu pun terbuka di sana Formasi delapan arah sekte Zewan Men Aktif membuka segel Kata Lin Yui Lalu kita diperlihatkan Ketua sekte menggendong si Jun Lin Jun Lin Jun Lin, kenapa kamu? Ayah, semua ini salahku Aku akan menanggungnya sendiri Lin Yui berkata Sudah tidak sempat lagi Itu adalah penyembahan Darah dan pemurnian jantung Sepertinya dari awal Lin Zew sudah tidak ingin Membiarkan si Jun Lin ini Hidup lama di dunia Lalu berteriaklah Ayahnya itu Yaitu ketua sekte Zewan Tian Beritahu padaku Siapa yang membunuh putraku? Aku akan membalas dendam ini Namun Lin Yui berkata Kekuatanmu sudah pulih 8% Sepertinya si Jun Lin sudah mengembalikan Kekuatannya kepadamu ya Tapi kamu tidak mungkin bisa Membalas dendam ini Karena orang itu Sudah membunuh ketua sekte Dari sekte kekaisaran sekarang Dia sudah kuat sekali Kagetlah Zewan Tian Apa orang itu Apa ketua sekte kekaisaran? Ya Jadi kamu lebih baik Jangan ada niat Membalas dendam kepada orang itu Dan diperlihatkan Yan Zew Zew Di belakang Lin Yui Dan Yan Zew Zew berkata Pada Lin Yui Tuan Lin Bolehkah berbicara Empat mata denganmu? Lin Yui langsung Berbalikkan badannya Dan berkata pada Zewan Tian Kamu sebaiknya segera Untuk mengatur kembali Sekte Zewanmen ini Sebelum membalas dendam Si Jun Lin Masih ada masalah lain yang menunggumu Lin Yui berbalik badan Dan langsung berkata pada Yan Zew Zew Ya sudah Ayo kita bicara Lalu kita diperlihatkan Di sana Di belakang sekte Zewanmen Yan Zew Zew Di sana pun berkata Lin Yui Aku ingin menanyakan Satu hal padamu Yan Zew Zew Langsung membuka Penyamarannya Menjadi wujud aslinya Maukah kamu bergabung Dengan sekte iblis Fuseng? Tapi Lin Yui menjawab Tidak Hah? Apa? Kamu tidak mau? Kenapa kamu langsung menolak Mentah-mentah? Padahal aku masih belum bilang Apapun Kalau kamu bergabung dengan kami Aku akan menyuruh ayahku Memberikan satu posisi Tertinggi untukmu Apa kamu masih ingin Menolaknya Lin Yui? Ya Ambisi ayamu besar sekali sih Kamu ingin aku bergabung Dengan sekte iblis Fuseng? Karena takut Aku menjadi musuh kalian Betul kan? Bukan juga Intinya Kalau kamu terus bersama Dengan sekte Zewanmen Pasti akan sial disini Aku tidak ingin Menjadi musuh kalian Kamu seharusnya Mengerti maksudku kan? Ya Apa maksudmu sih? Kata Lin Yui Lalu marahlah Yan Ziau Ziau Sudahlah Dasar pria yang lugas Dan meninggalkan Lin Yui Malas ah Terus berbicara denganmu Dasar bodoh Lin Yui disana Langsung berpikir Sepertinya Yan Dao Seng Sebagai ketua sekte iblis Fuseng Sudah tidak sabar lagi Bertemu denganku ya Lalu kita diperlihatkan Tidak lama dari sana Datanglah pilar kabar sejati Milik Lin Yui Dan dari pilar itu Keluar sekte Didao Ketua memberi salam Kepada Lin Yui Lin Yui berkata Apakah sudah membawa orangnya Kesini? Kinji sebagai tetua utama Berkata Sudah dilaksanakan Ketua Dan mereka semua Yang melihat hal itu pun Kaget Para tetua berkata Serangan musuh ya Kenapa mendadak muncul Sembilan master Tahap Emperor God Lalu ada satu Yang hampir mencapai Tahap Emperor King Jangan panik Itu adalah tongkat Milik Master Lin Kata Muzan Seharusnya orang-orang dia juga Lalu kita diperlihatkan Ada Tang Ruizin Yang berhasil diselamatkan Tuhan Aku mengira Tidak akan berjumpa lagi Denganmu Lalu si Ziauzian pun datang Master Lin Ayahku mencarimu Ya baiklah Aku kebetulan juga Ingin pergi mencarinya juga Selang beberapa waktu Kita diperlihatkan Lin Yui Mengobrol dengan Ketua Sekte Zuan Men Dengar-dengar Orang Master Lin Juga datang ke bagian dalam Apakah Master Lin Ingin membentuk Sekte di bagian dalam Kata Ketua Sekte Zuan Men Ketua pintar sekali Ya Kak Kamu seharusnya sudah tahu Kalau ingin membentuk Sekte di bagian dalam Setidaknya Memerlukan satu Master Tahap Emperor King Ya aku tahu Jadi aku berencana Menggunakan aturan Yang kedua Jawab Lin Yui Mengalahkan Satu dari tiga Sekte calon Semikaisar Bukannya sudah bisa Membentuk Sekte Juga benar Kagetlah Zuan Tian Hah Bukannya ini lebih susah Daripada mencari Seorang Master Tahap Emperor King Saja ya Ya tapi aku sudah ada Rencana sendiri sih Meski Sekte Zuan Men Adalah salah satu Sekte kelas Semikaisar Tapi bukan sasaranku Tuhan tenang saja ya Kalau tidak ada Masalah lain Aku pamit dulu Lin Yui pun langsung pergi Tapi Zuan Tian berkata Baiklah Master Lin Adalah orang yang Terus terang Kalau membutuhkan Bantuan Sekte Zuan Men Master Lin Boleh datang Mencari Ziauzian dan Tetua lainnya Ya baiklah Aku ada urusan Pergi dulu Api dingin Sembilan kegelapan Aku pinjam sebentar ya Nanti pasti akan Aku kembalikan Lalu di luar ruangan Di sana ada Ziauzian yang Mencegatnya Apakah ayahku Ada menyusahkanmu Master Lin Tidak Memangnya dia bisa Menyusahkanku Bagaimana Ya sudah Baiklah Tapi terdengar suara Dari luar Dimana si Brengsek Lin Yui itu Lin Yui pun langsung Melihat ke langit Hah Sekte putih Datangnya cepat sekali ya Dan di langit Ada Sekte putih Yang berdatangan Mencari Lin Yui Gara-gara Tang Ruizin Calon istri Dari Zhang Li Direbut Diambil paksa Di hari Pernikahannya Dan itulah Untuk part kali ini Terima kasih Teman-teman Yang telah menonton Dari part 1 hingga sekarang Kita lanjut di part selanjutnya Dada semuanya Bye-bye Terima kasih Bagi kalian Yang telah menonton Video ini Dan juga Terus men-support Channel ini Terima kasih banyak Bye-bye Semuanya Sub indo by broth3rmax Bye-bye Bye-bye Sub indo by broth3rmax